Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Masih dikajian cerita Nabi Ayyub alaihi salam episode kedua Para sahabatku semuanya Nabi Ayyub alaihi salam yang masih dipengasingan Dengan penyakit yang dideritanya Di tempat yang jauh dari penduduk desa Dan sang istri itu terus berusaha memenuhi kebutuhannya sehari-hari Dia pergi ke rumah-rumah penduduk desa Untuk mencari pekerjaan Atau hanya untuk mencari sepotong roti Dan para penduduk desa itu mereka mengusirnya Karena mereka takut terkena dampak penyakit Yang dialami oleh Nabi Ayyub alaihi salam Pergi kau dari sini Kami takut penyakit suamimu menulari kami Ucap para penduduk Ketika sang istri merasakan kelelahan Kepenatan Kepayahan Tubuhnya sudah agak lemah Karena terus berjalan Menyusuri desa Hanya untuk mencari sepotong roti Untuk dia dan suaminya Dia lalu memotong rambutnya yang indah Dan menjualnya Untuk bisa dibelikan makanan Saat istrinya datang membawa makanan Nabi Ayyub bertanya Dari manakah engkau mendapatkan makanan ini Wahai istriku Sang istri menceritakan Bahwa makanan itu didapat Dari dia menjual rambutnya yang indah Nabi Ayyub alaihi salam Menangis tersedu-sedu Mendengar pengakuan istrinya Di dalam pengorbanannya Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya Para sahabatku yang masih mengikuti kajian kami Silahkan subrek dulu kalau belum Berkata Wahab bin Munabih Suatu ketika Iblis menyamar sebagai dokter Gadungan Atau tabib palsu Dan menemui istri Nabi Ayyub alaihi salam Yang saat itu sedang mencari makanan Iblis berkata Aku tahu kau adalah istrinya Ayyub Sebagai dokter Aku menawarkan jasa Untuk mengobati suamimu Asalkan dengan dua syarat Syarat pertama Suamimu harus menyembeli hewan Tapi dengan tidak menyebut nama Allah Saat menyembelinya Syarat yang kedua Suamimu harus meminum khomr alias arak Dan sampaikan kepada suamimu Kalau mau Aku akan mengobati Rahmah lalu pulang menemui Nabi Ayyub alaihi salam Dan menceritakan pertemuannya dengan dokter gadungan Jelmaan dari Iblis La'anatullah Nabi Ayyub langsung bereaksi marah-marah Dan berkata Kurang ajar Iblis La'anatullah Dan Nabi Ayyub Kemudian memarahi juga istrinya Dan bersumpah Akan mencambuknya seratus kali Saat beliau telah sembuh Karena istrinya tidak langsung membantah Iblis Dengan perkataan Allah yang akan menyembuhkan Ayyub Bukan engkau Kemudian Di dalam munajatnya Nabi Ayyub alaihi salam Menangis Mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Tuhanku Hamba tidak terkena dalam dua perkara Sehat dan sakit Kecuali Dua perkara itu yang aku cari Hanyalah ridhomu Bukan ridhoku Aku tidak pernah merasakan kenyang seumur hidupku Karena aku takut Rasa kenyangku itu Bisa membuatku lupa kepadamu Ya Allah Dosa apa aku Sampai engkau Menghukumku seperti ini Allah ta'ala kemudian Memberikan wahyu Kepada Nabi Ayyub alaihi salam Wahai Ayyub Apakah kesabaranmu itu Sebab pertolonganku Atau pertolonganmu sendiri Wahai Ayyub Seumpama Aku tidak menjadikan Tiap satu helai Dari rambutmu Suatu kesabaran Maka pasti Kau tidak akan kuat Menghadapi Rasa sakit Yang ada di tubuhmu Para sahabatku Imam Al-Kisai berkata Sesungguhnya Belatung-belatung yang ada Di dalam tubuh Nabi Ayyub alaihi salam Itu terus menari-nari Dan berlari-lari Menggerogoti tubuhnya yang lemah Hingga Sampai belatung itu Hampir mendekati mulutnya Nabi Ayyub alaihi salam Merasa khawatir Kalau penyakitnya ini Sampai merambah ke mulutnya Hingga Dia tidak bisa lagi berzikir Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lalu beliau mengadu kepada Allah ta'ala Seperti yang termuat di dalam Al-Quran Dan ingatlah Ayyub Ketika dia berdoa kepada Tuhannya Ya Tuhanku Sungguh aku telah ditimpa penyakit Padahal engkau Tuhan yang maha penyayang Dari yang penyayang Maka kami kabulkan doanya Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya Dan kami kembalikan keluarganya kepadanya Dan kami lipat gandakan jumlah mereka Sebagai suatu rahmat dari kami Dan untuk menjadi peringatan Bagi semua yang menyembah kami Surah Al-Ambiyah Ayat 83-84 Imam As-Sudi pernah berkata Sesaat setelah Nabi Ayyub alaihi salam Berdoa kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala Mengerti dan merespon Atas kegelisahan Nabi Ayyub alaihi salam Sebab semua itu semata-mata Karena Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah ta'ala Mengutus malaikat Jibril alaihi salam Datang kepada beliau Membawa buah delima dari surga Pendapat yang lain Jibril membawa buah jambu Atau buah yang mirip dengan buah per Jibril alaihi salam mendekat Dan memberikan buah itu kepada Nabi Ayyub alaihi salam Siapakah engkau wahai hamba yang soleh Tanya Ayyub Kedatanganmu membuatku merasa terhibur Dikalah para sahabat dan orang-orang yang aku cintai Semuanya menjauh Jibril alaihi salam Tidak menjawabnya Dan Nabi Ayyub Menerima buah itu Lalu memakannya Ketika buah itu masuk ke dalam tenggorokannya Tiba-tiba rasa sakit itu langsung menghilang total Jibril alaihi salam kemudian Menyuruh Nabi Ayyub untuk berdiri Bagaimana aku bisa berdiri Sedangkan semua tulang persendianku Terasa lumpuh Dan aku sudah tidak bisa kuat lagi untuk berjalan Tanya Nabi Ayyub Jibril kemudian memegang tangan Nabi Ayyub Dan membopongnya pelan-pelan Membuatnya berjalan Hingga kurang lebih 12 langkah Lalu Jibril berkata Hentakkan kaki kananmu Setelah Nabi Ayyub menghentakkan kaki kanannya Tiba-tiba muncul air yang sangat panas Jibril lalu berkata lagi Hentakkan kaki kirimu ke bumi Dan setelah Nabi Ayyub menghentakkan kaki kirinya Tiba-tiba muncul dari dalam bumi Sumber mata air yang sangat dingin Jibril kemudian berkata Mandilah engkau dengan air panas Dan air yang dingin Minumlah Dan ajaibnya para sahabatku Setelah Nabi Ayyub A.S. mandi dan minum air yang diperintahkan Beliau akhirnya sembuh total Belatung-belatung itu rontok semua Dan tubuhnya kembali segar bugar Seperti masa mudanya Kulik beliau sangat putih bersih Berwarna campuran antara emas dan pera Dan Nabi Ayyub terlihat sangat tampan sekali Setelah melalui masa-masa Dengan rupa yang sangat buruk Jibril A.S. kemudian datang kembali Dengan membawa pakaian yang indah dari surga Dan juga Jibril memakaikan Nabi Ayyub Mahkota yang sangat bagus Setelah itu kemudian Nabi Ayyub A.S. Sebagai tanda syukur Atas nikmat karunia Allah Ta'ala Di dalam kesembuhannya Maka itulah seperti kiasan Sengsara membawa nikmat Kesabaran akan membuahkan kenikmatan Para sahabatku Wahab bin Munabbeh berkata Ketika Nabi Ayyub A.S. mandi di sumber air Yang diperintahkan Jibril Saat itu juga belatung-belatung yang ada di tubuhnya Rontok semua Lalu kemudian belatung-belatung itu Berubah menjadi belalang emas Dan terbang ke udara Mungkin saat kita berada di kebun Atau berada di hutan Kita menjumpai belalang Yang warnanya itu seperti keemas-emasan Maka itulah belalang yang asal-usulnya Dari belatung-belatung Yang menggerogoti tubuh Nabi Ayyub A.S. Imam Asudi berkata Saat Rahmah istrinya Nabi Ayyub pergi mencari makanan Dia lagi-lagi dicegat oleh iblis Hei Rahmah Mau sampai kapan Jerih payahmu Engkau gunakan kepada orang yang tidak akan selamat Dari balak dan penyakit Padahal Seumpama dia sembuh pun Orang itu akan mencambukmu seratus kali Rahmah tidak menganggap ocehan dari iblis Dia masih terus berjalan Singkat cerita Rahmah bertemu Nabi Ayyub A.S. Dalam keadaan sembuh Dan wajahnya terlihat segar dan tampan Saat sudah sembuh Nabi Ayyub A.S. agak merasa bingung Karena beliau harus melaksanakan sumpahnya Untuk memukul istrinya dengan seratus pukulan memakai kayu Sebab di sisi lain beliau harus melaksanakan sumpahnya Dan di sisi lain beliau kasihan kepada istrinya Kalau dipukul sampai seratus kali Jibril A.S. datang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala Hai Ayyub Ambillah seratus akar kayu Dan jadikan satu Kemudian buatlah itu Untuk memukul istrimu Sekali saja Itu sudah sama dengan memukul seratus kali Kamu harus melaksanakan sumpahmu Karena para sahabatku Seratus akar yang alah kecil-kecil Dari kayu yang diikat itu Ketika dipukulkan Mungkin agak tidak membuat sakit istrinya ketika dipukul Kemudian Nabi Ayyub A.S. mendapatkan kekayaan kembali Dan kenikmatannya Sampai beliau wafat Umur beliau 93 tahun Tapi ada yang mengatakan 100 tahun Dan sakit beliau selama 7 tahun Beliau dimakamkan di wilayah Hauran Surya Atau utara dari Yordania Demikianlah Episode kajian kisah Nabi dan Rasul Yang mengangkat tema cerita Nabi Ayyub A.S. Semoga kita mendapatkan manfaat dan barokah Wallahu alam disohat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh